Intro Aku mau nanya kalau puasa itu gimana? Huruk gak buat anjing? Oke baik Kalau kita berbicara puasa Yang pertama Puasa ada tujuannya Terima kasih telah menonton! 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 siklus pertama agar organ reproduksinya sudah berkembang ukurannya sudah besar kalau belum terkadang waktu operasi membutuhkan waktu yang lebih lama karena ukurannya terlalu kecil jadi kadang masih sembunyi di belakang-belakang lemak yang ada di perut semisal belum mau boleh-boleh minimal usia berapa minimal enam atau tujuh bulan enam tujuh bulan sudah boleh jadi steril positif negatifnya apa tingkah laku atau aktivitas atau keseharian dari anjing atau dogi ini dipengaruhi oleh hormon agresifitas dia apalagi di musim kawin akan meningkat terus intensitas dia keluar rumah atau dia menjadi agresif salah satu yang mempengaruhi atau yang mengatur adalah ada hormon reproduksi dalam tubuh ketika dia dilakukan tindakan steril karena organnya sudah diambil produksi hormonnya dia sudah mulai menurun tingkah laku secara perlahan akan berubah yang tadinya galak yang tadinya beringas yang tadinya kurang ramah dengan anjing lain atau dengan manusia menjadi perlahan menjadi jinak itu yang pertama positifnya yang kedua intensitas dia untuk keluar keluar rumah juga lebih jarang yang ketiga apa resiko gangguan kesehatan yang berubah dengan reproduksi ini juga menurun kalau jantan tanker prostat atau tanker testis dia berkurang kalau pernah jumpain dogi -dogi jantan usia-usia di atas tujuh tahun testisnya atau buah zakarnya bengkak salah satunya karena tidak menjadi steril dan tidak dikawinkan sudah steril adalah pilihan pilihan bagaimana yang pertama kalau memang tidak tidak mau di steril ya pastikan hidupnya dia terjamin terjamin tidak hanya kita menyediakan makanan dan minuman tapi juga dia bisa kawin salah satu tadi waktu bebasan binatang yang pertama yang kedua kalau kita tidak bisa tidak mau mister ya selain itu kita juga harus memastikan kita kapasitas bisa memelihara mereka seberapa banyak jangan sampai kita juga cuma memikirkan kita bisa ngasih makan minum tapi kita lupa memenuhi kebutuhan yang lain mungkin vitamin mungkin vaksin atau ketika mereka sakit jadi kita harus mengukur diri kita seberapa banyak kemampuan kita dalam memelihara tidak hanya sekedar memberi makan atau minum tapi juga ketika mereka sakit tapi kalau kita tidak bisa menungi ya baiknya di steril sama saja kita menyiksa semisal tidak di steril tapi juga tidak dikawinkan keuntungan yang lain apa mungkin biasanya satu bulan pertama setelah steril berat badan akan turun karena nafsu makan juga turun masih efek sakit pos operasi mulai bulan kedua perlahan nafsu makan akan meningkat ia akan lebih mudah gemuk efek negatifnya karena mudah gemuk mudah obesitas obesitas kelihatannya yang lucu tapi juga tidak baik untuk kesehatan mereka gampang kena gangguan jantung hijau sama seperti manusia jadi kalau memang anjingnya sudah di steril baiknya porsi makan juga dijaga bagaimana cara kita melihat ya obesitas apa belum cara paling mudah berat badan tidak bisa jadi patokan karena postur setiap individu berbeda-beda apalagi kalau anjing mongrel karena ada ras dari yang tulang besar tulang kecil bercampur pasti gak kelihatan paling mudah mereka posisi berdiri sedang dimandikan rambutnya kan lepek semua dipinggang kalau sudah tidak ada lekukan sama sekali artinya obesitas tuh semisal kelihatan gemuk tapi ada lekukan sedikit berarti masih gemuk belum obesitas kalau semisal sudah obesitas wajib makanannya dikurangi caranya bagaimana jangan langsung ekstrim banyak kasus banyak kasus gangguan kesehatan karena pola diet yang tidak tepat niatnya membuat mereka cepat kurus tapi porsinya langsung dikurangi ekstrim efeknya apa ada penyakit namanya hepatik likidosis hepatitis tapi karena asupan nutrition berkurang secara drastis idealnya seberapa lama kita menurunkan berat badan idealnya paling cepat 3-4 bulan bisa dengan cara mengurangi porsinya secara perlahan atau waktu pemberian biasanya 4 kali jadi 3 kali tapi jangan ekstrim 4 jadi 2 dia akan kaget bener atau ganti pakan yang memang khusus buat ajin-anjin yang sudah di steril kan sekarang sudah ada jadi seperti itu kalau terkait steril oke terima kasih dokter untuk jawabannya lanjutnya ada lagi yang mau nanya oke kan seputar tadi seputar ini ya berat badan ya udah dijelasin juga dan puasa aku mau nanya kalau puasa itu gimana buruk nggak buat anjing oke baik kalau kita berbicara puasa yang pertama puasa ada yang tujuannya medis ada yang tujuannya non medis tujuan medis seperti apa yang pertama biasanya tidak tertindakan sebelum operasi untuk penggunaan obat-obat bius yang efek sampingnya dia menimbulkan muntah itu wajib untuk mencegah biar dia tidak muntah makanannya tidak terhirup atau masuk ke dalam seluruh pernafasan tapi ada obat-obat bius juga yang dia efek sampingnya tidak bikin muntah itu tidak wajib dimuasakan kalau kita di radian patent care menggunakan yang efek sampingnya tidak muntah karena kadang itu tidak tahu apakah operasinya harus setelah dilakukan pada kasus emergensi atau ternyata dia rescue karena kalau rescue kan berangkat kadang mau pemuasakan susah jadi kita menyediakan biasanya obat bius yang memang efek sampingnya tidak menimbulkan muntah yang kedua kasus apa kasus muntah yang terjadi secara terus menerus baik indikasinya karena virus karena cacingan keracunan ataupun dia makan kekenyangan penguasaan tujuannya untuk mengurangi rasa begah yang ada di perut banyak kasus doginya dia muntah lemes karena kasihan dicekokin makan minum sebenarnya salah nggak boleh nggak boleh sama seperti kita walaupun sedikit tidak boleh tidak boleh jadi benar-benar mengikuti nafsu si anak bul kita itu dipuasakan dulu tujuannya untuk mengistirahatkan perut kalau posisi dia mual-mual kita suapi yang ada dia makin mual-mual tidak lama setelah kita suapi pasti muntah jadi caranya bagaimana kalau anak bul kita muntah-muntah kita yang pertama kita stop makan dan minumnya yang kedua mulut kita bersihkan bersihkannya pakai apa kita bisa pakai anti-septi ini buat mulut sekarang banyak anti-septi buat mulut yang dijual di petso-petso ada yang sedia semprot ada yang sediaan oles itu bisa untuk membantu biar mulutnya fresh jadi sisa muntahan hilang rasa begahnya juga berkurang ada alternatif lain nggak dok? misalkan kayak kita tanpa alat ini obat itu atau pakai cairan anti-septik yang kita buat sendiri atau mungkin pakai air hangat atau apa gitu pakai air biasa sebenarnya nggak masalah cuma kalau misalnya ada anti-septiknya aroma muntahannya itu lebih cepat hilang jadi rasa begahnya juga lebih cepat berkurang sama seperti kita kalau mabuk perjalanan kita nggak mau makan minum pasti makin mual maunya tidur hewan pun sama terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton! terima kasih telah 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 menonton!